Ya pemirsa, polisi kembali menangkap dua pelaku baru dalam kasus dugaan penyalahgunaan WW6 pemblokiran situs judi online yang sempat kabur ke luar negeri. Satu dendaranya merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra, mengungkap perkembangan kasus judi online yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan menangkap dua pelaku. Satu diantaranya merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO berinisial MN, sementara satu tersangka lainnya berinisial DM. Tim penyidik Polda Metro Jaya menjemput kedua tersangka di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Internasional 2F pada minggu malam. Ada pun masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku atau tersangka lainnya, dengan menyator uang yang didapat dan memberikan list website judi online agar tidak terkena blokir. Sementara DM berperan menampung hasil uang kejahatan. Bahwa pada tanggal 9 November 2024, tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN. yang ketika MN dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan, dan didapatkan satu orang tersangka lagi dengan inisial DM. yang terlibat dengan perjudian online. Oleh karenanya, terhadap kedua orang tersangka sudah dilakukan penangkapan, dan rekan-rekan tadi sudah menyaksikan bahwa kedua orang tersangka sudah dibawa oleh tim penyidik. Dari serangkaian tindakan penyelidikan upaya tersangka MN dan DM, tim penyidik berhasil mengamankan uang tunai senilai 300 juta rupiah, dan uang yang tersimpan di rekening senilai 2,8 miliar rupiah. Kedua tersangka langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus tersebut. Sebanyak 11 orang lainnya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Jigital. Demikian laporan Niken Cahyani, Erik Widiano, Garuda TV. Terima kasih.